Tahukah kalian bagaimana pilot Auri membombardir kapal milik Angkatan Laut Belanda yang dijaga ketat? Tahun 1962, pesawat bomber B-25 Auri dipilote Mayor Peder meninggalkan lapangan udara Moratai untuk membombardir kapal milik Angkatan Laut Belanda di perairan Irian Barat, Gengs. Setelah menyusuri bagian selatan Pulau Gak, Peder Suderman melihat targetnya. Kapal-kapal perang Belanda ternyata dijaga ketat oleh pesawat patroli Neptune yang siap menghancurkan pesawat pengebom manapun. Namun Auri tak gentar, pesawat bomber B-25 langsung berputar dan mulai memberondong kapal Belanda tanpa ampun. Cukup banyak peluru dilepaskan hingga kapal Belanda itu terbakar dan asap hitam mulai mengepul. Belanda berusaha memberikan tembakan balasan, namun berondongan delapan senapan mesin dari moncong B-25 membuat usaha itu sia-sia. Dari kokpit Mayor Peder melihat pasukan marinir Belanda yang kocar-kacar akibat serangan tersebut. Begitu yakin targetnya sudah tak berdaya, Mayor Peder segera meninggalkan Pulau Gak menuju Lanut Ambon. Terima kasih telah menonton!